Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya BAUTI PLA ADIAN bisa dihindari berapa kita lihat Everest outnya keren juga pbc 2015 out jadul jaman dulu belum belum 4 information juga dimana ini adalah map yang dimainkan ketika Raktelot menjuari pbc di 2019 season 1 ini adalah map kemenangan untuk tim Raktelot akankah dia mengulang histori kemenangan manisnya di acara movie workshop oleh sans 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 skut ronde yang kedua di ronde yang pertama tadi sebenernya dari anak-anak aku sih udah bagus banget gimana dia bisa go cepat di arah L dan juga di arah kenapa lame tak l eve l remote l remote d Ada bom yang tidak bisa dihindari Bom terjual dari Raftel Namanya RFL juga, jadi saya bingung Sponsor semua, nampaknya dari satu anak winner ini PRFS Sponsor, DFV Sponsor RFL Raftel WNR juga sponsor Kita sebut apa? Kita sebut FL aja WNR 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 Jalan-jalan WNR 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 Langsung panas Dapet gasnya WNR UG Kalian-jalan Langsung panas Langis langsung gaspol ya langsung gaspol ayo ramaikan di hashtagnya di live chat ada PRFS4us atau RAN RFL RAN RFL sekarang ada jumpa yang berhasil dilakukan double kill menjumpakan reset B lagi dari pemain rastail semua yang langsung melakukan rotasi berhasil untuk pemain dari seorang ekstrim 6 menit katanya berhasil lolos seorang berhasil melakukan kill jumpa dan juga berhasil melakukan kill yang ketiga tersisa sans langsung di cepetin aja oleh seorang save 3-1 sekarang ini yang harus agak sedikit di benahi itu di arah side B nya dimana ralph tell ya dari tadi selalu mendapatkan momentum ketika mereka bermain lagi side B oh cuma sayang banget orang mid nya berhasil di kill secara gratis betul banget dan winner tadi sudah melihat keberadaan satu main namus langsung menarik undur lagi 2 pemain ditukar 1 ternyata kita langsung mencoba ke arah B side lagi namun sudah bisa dari posisi dari ekstrim tersebut seorang di repersonasi memulakan kill namun ada backup balasan dari belakang dari tim PRFS belum ada berdiri untuk mencoba melakukan kill atas seorang Everest posisinya terlihat mungkin otherwise wawawawawwawawwww wawawawawawawawawawawaww buka badan dan tidak disadari betul, karena dia masih berpikirnya kalo dari WNR ini masih berpikir, oh ini orang masih sekitaran gua nih betul sekitaran aku maksudnya bakalan harusnya langsung di plan sih kalo menurut aku iya kalo misalnya emang pengen rotasi lagi sih cukup memakan waktu ya iya betul sekali cukup memakan waktu dan ada kemungkinan besar untuk bertemu di tengah jalan iya dan akan langsung di plan oleh seorang Everest kalo ini jadi point, Everest luar biasa sih di Everest sangat mudah menggunakan AUK ya dia hit ngambil dari jaraknya cukup jauh cuma ini, kalo menurut saya sendiri kenapa dia memilih area side A nah nah nah, udah keliatan jaraknya jauh, dia bisa duel jauh dia udah tau, dia udah tau ke depan maut, ke depan maut diulut, diulut, diulut aduh nyaris banget dari Everest tadi soalnya udah masuk beberapa hitnya pas jadi balik tembok betul pas dia masuk lagi, ya kita gak bisa ngomong kalah darah ya itu udah emang kalah darah banget jauh dari WNR juga melakukan gerakan yang sangat baik untuk mengecoh gerakan dari seorang Everest oke, let's go di mana run terakhir tadi dari tim PRFS winner itu dia udah merubah sedikit game di arah side B nya dia menutup jadi agak sedikit kewalangan oh, cuma hanya sekarang dibombardir satu berhasil di take down mencoba langsung melakukan backup dan berhasil melakukan satu pemain dua bahkan oh, langsung ditukar saja ternyata yang terjadi begitu cepat misahkan dua pemain dari PRFS oh, pengen rotasi aduh dipotong ternyata tadi oleh seorang ekstrim yang jump para kalau menurut Dev sendiri ini map yang cukup ct 3 rebels banget itu sebabnya Reptile memilih sebagai 3 rebels terlebih dahulu yaa, tidak bisa dari WNR ini Everest kalau bisa saya bilang ini bakal jadi poinan jadi bener-bener orang terakhir kalau dulu Everest diplot sebagai entry fragger sekarang diplot menjadi orang paling gampang kalau menurut aku karena penggunaan rifle juga cukup baik banget kuat banget, bener banget bertukar dengan posisi seorang jumpara kalau dulu refresh yang bongkar jumpar yang di belakang oh, cuma sekarang sudah terjadi dokel dapat melayang rapel e-sport mungkin langsung mencoba dengan rotasi lagi dari pemain-pemain PRFS yang berada di lain-lain wih, belum ada perjalanan yang signifikan untuk menuju ke salah satu saika oh, kena tipisan dari Nexus yang menggunakan Raging Bull dikoyannya maut banget ya buat Nexus yang pakai Raging Bull mantap yuk pilih di tempat nampaknya akan menjadi seorang Backstabber dia menggunakan Full Stabnya di arah ke side betul sekali udah nyekir-nyekir sedikit kelihatan dari Nexus wooo dualnya cukup berbahaya terse Everest seorang diri Everest masih bisa bernimu temen posisi yang terlihat hmm, 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 hmm langsung dikepung si atas bawah ooo dikedipin aja betul banget 2 verus atau mungkin gak nih Mungkin gak nih dari Everest yang tersisa seorang diri Bener-bener poin mencari kata sendiri dari Everest Namun sekarang dia lebih cerdik lagi Dia melakukan gerakannya seperti seakan-akan dia akan menuju ke arah Saita Namun ternyata tidak Vidasi muda itu Ferguson Cuma ya memang gak ada yang gerak juga dari PRFS masalahnya itu Bener-bener dua-duanya nge-hold ya Betul banget Dan ini yang harus berhati-hati Karena mungkin karena unggul jumlah pemain Dia pikir yaudah kita regroup aja Kalau dia pun ke arah Saita Dia bisa dimakan Aduh Sunset udah kelihatan kayaknya bakal dicuekin aja Bakal langsung bergerak nih ke arah Saita Iya kelihatan Dari WNR Yang berada di belakang persis Berhasil menutupkan kill 4 Karena mungkin dari menurut aku sendiri Oke silahkan di step Kalau bakal ada pemain di RL bawah yang udah nyampe sejauh itu sih Dia bener-bener dua-duanya Apartment Kalau menurut aku sendiri Tiga poin yang sudah didapatkan oleh PRFS Menurut aku sendiri Kalau misalnya Ini sebenarnya Menurut aku Menurut aku Menurut aku Menurut aku Tapi kalau misalnya disini chattingnya bermain bandel Menurut aku ini Bisa berubah advantage-nya untuk chat ya sih Karena kalau Quast-nya dilakukan Quast-nya akan sulit Untuk Tengah bos untuk melakukan buang karat Menurut aku Menurut aku Menurut aku Menurut aku Menurut aku Ada follow up lagi Dari tempat yang lain Untuk menuju ke arah side B Jumparahnya sudah melakukan RAS PRESS Dan RAS Dilakukan oleh pemain-pemain Raftel Kenapa disatuin kata-katanya Ya kita langsung Senggimajal lagi Oh tripo kill Oleh seorang Nexus Itu cepet banget Di area B side-nya Bener-bener cepet banget Lagi-lagi Satu bakal Yang sini potong Yang jadi sorotan Kalau menurut aku sendiri Dari 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 Itu sulap Iya Lagi Konek terus Kemarin ada Sisi dimana Gak koneknya Gitu Diganti lagi 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 Padahal udah Harusnya ke in-game Liatan Kan itu saya ngapain Fire in the hall Fire in the hall Fire in the hall Dari Dari Pemain Begitu Cepat Dari Fire in the hall Wow Betul banget Itu langsung berani banget Mereka buat nyari Pemain-pemain Raftel malah Kalau menurut aku sendiri Disini Dari PRFS Sekarang mencoba Bermain Coba Cepat Karena dari Raftel Langsung juga Mengenakan Depensif Dibandingkan Taktik Melawakan Fire in the hall Langsung hilang Langsung hilang Cepat banget 1 point Ini Mungkin Nggak Mungkin Nggak Masih bisa Dikambek Kalau menurut aku sendiri Dimana tadi Mereka jadi chatnya Sudah dapat 3 point Loh Yep Fire in the hall Fire in the hall Boain Boain Bang Lagi 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 Berhasil detektor Sama main Namun berhasil di thread Betul banget Masih bisa di thread Dan C5 Dan seseorang Yang bisa memain Aduh Di area atas Saya berhasil meletakkan Satu pemain lagi thread Yang begitu cepat Di area lain Memang threadnya terjadi Luar biasa Dari seorang Saul Bisa bermain Sangat lincah Sehingga Agak sedikit Membuat anak-anak Raftel lewat kebingungan Namun ada Nexus Berhasil men-tag Dari seorang Everest Dua orang sudah menguasai Saita sekarang Dua melawan dua Langsung regroup aja Sepertinya Dari kedua tim Betul Hitlet Moza ada juga Nyoh Masih bisa dihindari Memang Namun langsung Di-fresh Habis Keliatan satu pemain Yang terkena hitot Langsung Dari seorang Saul Wow Luar biasa disini Dari tim P.R.F.S Winnert Semakin Menggila Ketika menjadi Free Rebels Dia disini Iyap Nah Kita lihat lagi Mungkin gak Mungkin gak Dari Tim P.R.F.S Bisa Bisa Untuk Ngembalikin Keadaannya Comeback Gitu kan Iyap Harusnya bisa sih Kalau menurut aku sendiri Karena Dan itu dua orang bertanggung Mereka belum Sangat menjanjikan Iyap Aaaa Dada 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 Dua tumbang Ternyata Raftel tersisampat Masih cukup banyak Memang Namun belum ada Pergerakan yang signifikan Ternyata Witt Witt Belum 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 Waduh Sakdum Rasul di takedown Bener banget Dari seorang Saul Iyap Wann lagi Kita lihat Sini Iyap Sangat Sangat Liza Nexus Dan juga Seorang Bener-bener Lihai Banget Dalam Lakukan Gerakannya Disini Betul Karena mungkin Juga dari Raftel Mungkin Jaganya Jaga Pasti Kayak Itu Disitu Ada Dia Main Taktikal Dia Belum Melakukan Main Ras-ras Cepat Seperti Apa Yang Biasanya Mereka Lakukan Ya Karena Tadi Ras cepat Benar-benar Berfungsi Cuma Disini Nywah Dengan Raging Bull Berhasil Mendapatkan Satu Orang Waduh Kita Lihat Aduh 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 Dicuekin Dulu Ternyata Apakah Dibongkar Disini Oleh Seorang Sans Cukup Berani Nampaknya Rasa Yang Diambil Seorang Sans Bisa Lulus Lulus Eh Cuma Temen Yang Nampaknya Dikeker Loh Baik Bakat Dipotong Untung Aja Dari Sans Wow 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 Dua Dua Satu Sekarang Kembali Mendapatkan Momentum Disini Dan Tuf Ruffle Ya Ini yang harus Diantisipasi Kalau misalnya Emang dilakukan Rush cepet Rush cepet Rush cepet Rush Ini bakal Menurut gue Sendiri Harus Mendapatkan Anti Rush Berhasil Masuk Ketak Berhasil Detekkan Dua orang Pemain Diara Saita Langsung Melakukan Planting Tiga Melon Lima Sekarang Lagi Setup Yang Bagus Ditun Disini Oleh Winner Phrf Cuma Lihat Ada Beberapa Spam Bom Mungkin Menuju Ke arah Site A Tidak Korban Sama Sama Sali Tiga Tersisa Lima Versus Tiga Sekarang Ada Nyong Tidak Namun Langsung Dibagal Habis Oleh Tim Phrf Dua Orang Langsung Terseluk Jumpara Seorang Andiri Jumpara Tidak Nambung Bertahan Siap Yang Lagi Lagi Kita Kasi Dibagal Dibagal Sali Dimana I Bisa Bener Bener Langsung Mendapatkan Dua Crack Di Arah Site A Luar Biasa Disini Buat Babang Sal Mantap 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 Kok jadi gitu? Fire in the hall Biasanya kan lho Fire in the hall Main chit Main chit Fire in the hall Kita liat sekarang Nampaknya udah mulai masuk ke arah site Terus ditarik mundur lagi Dari seorang jumpara Jumparanya udah mulai mengganti weaponnya Dia menginakan Kayak Chris Tadi kenapa saya liat Chris Bolt Terus jadi Chris Komodo Akan saya selalu liat Bakas nacing Tadi Chris nya Chris Bolt Jadi Chris Komodo loh Komodo Loh 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 Berhasil lewat loh Di arah JKB Kita liat sekarang Lagi-lagi akan bermain ke arah site Akah 6-6 masih ditarik mundur Direct bunga udah dilepakan Bung teman ternyata Di sisi yang lain Extreme Berhasil melepakan 1 Kira 3 hilang Dari tim Raftel Menisakan 2 orang pemain sekarang Harus berhati-hati Salah mencoba untuk menaik Oh Lagi-lagi tadi sedikit banget Padahal momennya sedikit lagi Kita liat sekarang Kita liat akhir-akhir Yang akan dipotong Oh Efres disisakan seorang diri Akan kaya ini menjadi momentum Oh Efres Efres 1 vs 3 Luar biasa sih Dari seorang Efres Dapet momennya dari Efres Bukanku Waduh play Dari Efres Ini Satu poin lagi Masih dibutuhkan Satu poin lagi Untuk mendapatkan match poin ya Maksudnya match poin adalah Nahan draw Minimal seri Fire in the hall Fire in the hall Ketan hirang sangat panas Langsung ramaikan di kolom komentar Run RFL atau PRFS War Asks Yang lain ekstrim Berhasil melakukan 1 kill Menggunakan bombnya disini Namun terlalu rusuk Menampaknya digerakan dari seorang Vizal 4 kalah 4 kegara Berhasil Satu info pasti didapatkan Lihat Ada dari Skogs Mahal lagi padakan saja Mungkin sudah terkena beberapa hit Belum ternyata Belum ada pergerakan yang memang Pengen menuju kesignifikan Menuju karena salah satu side K Mungkin melakukan plan Lebih melakukan clearance Duru seperti yang dari PRFS sendiri Karena mereka Pengen main Bener-bener bersih banget Eh kelihatan Udah kelihatan Udah kelihatan Wuh Wey Lolos Kalau misalnya gitu terus Bisa ada kepala pak Menurut aku ini Anak-anak dari PRFS sendiri Tapi bener-bener punya gerakan yang bener-bener bagus banget, lincah banget. Sekarang Dev liat, Sans berarti ada satu main, ama langsung ditukar lagi oleh seorang save, tidak turun. Extreme mau bantuin ga? Extreme mau bantuin ga? Nggak ternyata nanti dulu, takut ada orang yang ngebokong, it's okay. Namun di tempat yang lain, perlahan-lahan. Eh, 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 keliatan lah itu tadi udah mulai. Betul. Pinter juga jaga angle-nya di sini ada seorang Extreme ya. Iyap. Barang-barang untuk melindungi teman ya. Iyap. Eh, ada yang mau muncul lah pake direct tower, udah keliatan juga. Ini bakal jadi pertandingan tiga lawan tiga di arah side B. Karena semua orang yang udah bener-bener rotasi itu semua ke arah side B. Kecuali dari salah satu pemain parafes, bisa tarik untuk maju ke arah side B. Iyap, awin langsung di-langsung di-langsung di-plan aja dan berhasil melakukan plan bom. Namun duel dari sama save, berhasil sama main ditukar lagi. Baik banget, dari Extreme. Double kill. Oh, dari parafes. Dapatkan save punnya lagi. Wow, jump shot. Extreme, tiga kill. Wow, sungguh wadau. Sungguh wadau, eh. Dari Extreme. Dari Extreme. Sampai kekuatan lagi di sini dibutuhkan oleh winner PRFS. Mantap. Wah, mantap. Waduh. Ini langsung cepet kayaknya, langsung lara side A. Iya, karena mereka lagi dapet banget mau main tulus. Dapet. Eh, cuma dia lagi ngecek dapet kali. Detect, ternyata blight banget dari seorang Extreme. Betul banget. Direct boomnya langsung dileparkan menuju arah mausu JR. Saatannya udah mulai dikuasai oleh anak-anak PRFS. Langsung dilakukan plan. Ares pump menuju ke arah side A. Belum turun ternyata. Oh, turunnya netes. Bagus banget dari Jumpara ya. Betul banget. Itu langsung di... Langsung kayak ada bom antiras buat tim Rafael sendiri. Dan mungkin ini dia bakal jadi poin kemenangan. Assetnya sudah dikuasai. Buncoma langsung buka badan. Agak sedikit yolo ternyata. Namun masih bisa selamat memang. Dua belum dilakukan begitu keras oleh kedua tim. Cuma di sini mungkin akan terjadi ngejatan senjata yang begitu ramai. Dua belum dilakukan dengan penerbangan. Tiga jam! Oh, kemas sekali. Terwis. Terwis. Oleh PRFS Winner. Winner. Luar biasa di sini dari PRFS Winner. Terwis.